Intro Cinta yang ada di dalam perang Untuk menjadi teman yang aku bersatu Karena dalam perang Ku yakin dirimu Sebagai langkah hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kalian semua Salam hangat dari saya Lupus Semoga kamu-kamu sehat selalu ya Kali ini Lupus akan ceritain Alur film romantis tahun 90-an Yang berjudul Noda Merah Perkawinan Yang rilis di tahun 1997 Film dengan genre romantis ini Dibintangin oleh Boy Irsandi Sebagai Daniel Dan Depi Aipon sebagai Sarah Bagaimana romantisnya Kehidupan pengantin baru Yang sedang hangat-hangatnya Yuk ikutin Lupus kocolin filmnya Terima kasih telah menonton Di suatu rumah mewah Tinggallah sepasang kekasih yang baru menikah Di masa pernikahan yang baru berumur 10 bulan itu Mereka pun masih hangat-hangatnya Mereka adalah Daniel dan Sarah Di luar tampak berjalan seorang wanita seksi menuju rumah itu Dan ia memperkenalkan diri sebagai Ratmi Yang merupakan seorang pembantu yang diutus oleh agensi pembantu untuk bekerja di rumah itu Ia pun dikenalkan ke Daniel Kemudian Sarah memberitahukan tugas-tugasnya di rumah itu Dan yang terpenting Sarah bilang Agar Ratmi harus memakai pakaian yang sopan Soalnya di rumah itu ada suaminya Daniel pun pergi ke kantor Ia bekerja sebagai direktur perusahaan Di rumah tiba-tiba Sarah mendapat telepon dari teman SMA-nya yang bernama Cynthia Yang lama tinggal di Amerika Mereka pun seperti seorang sahabat lama yang baru jumpa Di kantor Tommy yang merupakan orang kepercayaan Daniel Menyerahkan surat risen dari sekretarisnya Dan Daniel pun menyuruh Tommy untuk mencarikan sekretaris yang baru Ternyata Tommy sudah ada calon sekretaris baru Namanya Cynthia yang merupakan teman lama dari Tommy Dan Daniel pun menyerahkan keputusan itu ke Tommy Saat di rumah Ratmi berpakaian sangat seksi Dan Daniel diam-diam memperhatikan Ratmi Kemudian Ratmi dimarahi oleh Sarah Yang menyuruhnya untuk berpakaian lebih sopan Tommy pun datengin Cynthia di rumahnya Yang menginformasikan tentang kerjaan sebagai sekretaris Cynthia pun ucapkan terima kasih ke Tommy Yang membuat Tommy duduk di samping Cynthia sambil elus-elus Saat malam hari Di kamar Daniel pun ajak Sarah untuk berkembang biak Kemudian Sarah kasih alat kontrasepsi Karena Sarah tidak ingin cepat-cepat punya bayi Dia masih takut dan trauma Atas kematian ibunya yang sehabis melahirkan ia Sedang Daniel ingin cepat-cepat punya anak Dan akhirnya mereka pun berkebun bersama Di atas kasur yang empuk sambil menikmati dinginnya malam hari Esoknya di kantor Tommy pun serahkan lamaran Cynthia ke Daniel Kemudian Cynthia dites wawancara oleh Daniel Ia menanyakan histori Cynthia yang bekerja di perusahaan Amerika Yang notabene bergaji besar itu malah berhenti dan pindah ke Indonesia Cynthia pun menjawab Kenapa ia bisa berhenti di perusahaan Amerika Karena ia ingin menghiburkan diri akibat perceraian dengan suaminya Dan kembali ke Indonesia Daniel pun suruh Cynthia untuk bertemu dengan Tommy Di luar Tommy kasih surat ke Cynthia Bahwa ia sudah bisa bekerja esok hari Dan besar gajinya ada di dalam surat itu Saat Tommy sampai antar Cynthia pulang Ia pun melihat pahamulu Cynthia Kemudian Tommy menawarkan diri untuk jemput Cynthia esok hari Tapi Cynthia menolak bahwa ia bisa pergi sendiri Saat di rumah Sarah muntah-muntah Sambil mengeluh sakit di perutnya Daniel pun ajak Sarah ke rumah sakit Dokter bilang bahwa Sarah sedang hamil Dan Daniel pun sangat senang mendengar itu Tetapi Sarah tidak bergembira Ia takut karena sugesti kematian ibunya Sarah pun akhirnya dirawat karena sakit perut yang terus menerus Cynthia telepon ke rumah Sarah Dan yang angkat adalah Ratmi Bilang bahwa ibu Sarah ke rumah sakit karena sakit perut Tommy tiba-tiba datang ajak Cynthia makan di luar Dan ia pun bilang masih kenyang Di saat Cynthia jenguk Sarah di rumah sakit Di situ ternyata ada Daniel Yang membuat mereka berdua keheranan Cynthia pun datangin Sarah Kemudian Sarah kenalkan Cynthia ke Daniel Di saat itu Daniel pun jelaskan bahwa mereka saling kenal Karena Cynthia merupakan sekretaris Daniel yang baru Di luar kantor Daniel ajak Cynthia untuk makan siang Tujuan Daniel ingin Cynthia lebih dekat dengan Sarah Karena Sarah sebenarnya tidak ingin hamil Dan selalu dibayangin oleh trauma Di saat Sarah pulang dari rumah sakit sendiri Ia marahi Ratmi yang memakai pakaian seksi Kemudian Sarah merasa pusing kepalanya Di kantor Cynthia buru-buru mau pergi Ia pun dipanggil oleh Tommy yang menanyakan kepergian Cynthia Ternyata ia mau ke rumah Pak Daniel Dan Cynthia bilang bahwa istri Pak Daniel merupakan teman dia waktu SMA Tommy pun ingin bicara empat mata dengan Cynthia Akhirnya Cynthia akan luangkan waktu untuk bisa berdua dengan Tommy Di rumah Sarah muntah-muntah dan ia merasa panas seluruh tubuhnya Dan Daniel minta Sarah untuk ke rumah sakit Tetapi Sarah malah marah-marah Di saat itu Cynthia datang dan ia duduk Daniel pun tanya kabar kantor dan Cynthia suruh temanin Sarah Saat di kantor Daniel pun tanya Cynthia apa aja yang dipicarakan oleh Sarah Dan seperti yang diceritakan Daniel ke Cynthia Sarah masih tidak ingin mempunyai anak karena ia trauma Daniel pun sedih bahwa ia menginginkan secepatnya mempunyai momongan Daniel pun bingung alasan apa yang harus dijelaskan ke orang tuanya Padahal orang tuanya ingin cepat punya cucu sedang Daniel adalah anak tunggal Kemudian Cynthia beri saran untuk bayi tabung Daniel pun tanya terus siapa yang mau Rahimnya digunakan untuk si bayi tabung Cynthia pun bersedia untuk jadi relawan Daniel dan Sarah Di saat Sarah masak di dapur Matanya kena percikan asap Kemudian Radmi membasuh wajah Sarah di kamar mandi Di saat itu Sarah merasa sakit perutnya dan terlihat darah mengalir dari balik gaun Sarah pun dilarikan ke rumah sakit Kemudian Daniel disuruh masuk ke ruangan dokter Ia bertanya ke Daniel sudah berapa lama mereka menikah Daniel pun jawab baru 10 bulan Dan dokter menegaskan bahwa Sarah sudah dua kali keguguran dengan saat ini Daniel bingung keguguran yang pertamanya kapan Daniel pun bertanya ke Sarah tentang keguguran yang pertamanya Tetapi Sarah diam seribu bahasa Dan Daniel anggap Sarah sudah mulai tidak jujur ke suaminya Di lain tempat Tommy dan Cynthia berbincang tentang masalah Sarah Yang tegak mengugurkan kehamilan pertamanya Tanpa sepengetahuan suaminya Karena Sarah tidak mau hamil takut seperti yang dialami oleh ibunya Ketika Cynthia bicara Tommy pun hilang fokus melihat tubuh Cynthia yang mulus Tommy pun merayu Cynthia dan akhirnya Tommy bisa menikmati tubuh mulus Cynthia Tetapi Cynthia bisa mempertahankan kehormatannya Ia pun menolak lebih jauh dan Cynthia pun pergi Esoknya di kantor Tommy meminta maaf ke Cynthia Dan Cynthia sudah memaafkan Tommy Tapi ia cukup hanya anggap Tommy sebagai teman dan gak lebih Dokter sudah memeriksa lebih lanjut tentang keadaan Sarah Ternyata di dalam kandungannya terdapat tumor Akibat kurang bersihnya keguguran yang pertama Yang mengakibatkan kandungan Sarah lemah Dan satu-satunya cara yaitu dengan operasi Daniel pun keluar ruangan berjalan dengan sedih Ia pun pandang istrinya dan hari-hari Daniel pun menjadi galau Tak menentu bingung apa yang harus ia perbuat Ketika Daniel pulang larut malam ke rumah Dalam keadaan mabuk ia pun dibukakan pintu oleh Ratmi Yang memakai pakaian seksi Daniel pun masuk ke kamar pembantunya itu Tetapi ia tersadar dan ia bilang kalau mau buka baju tutup pintunya Akhirnya Daniel pun pergi Sarah tidak mau dioperasi Ia pun sedih kenapa bisa seperti ini Daniel pun di posisi yang sama sedih luar biasa Di saat ia merindukan kehadiran anak Tetapi kandungan istrinya harus diangkat untuk menyelamatkan hidup istrinya Dan itu merupakan pilihan yang sulit bagi Daniel Dan ia pun nasihatin Sarah untuk menerima keadaan ini Dan harus mengorbankan sesuatu Akhirnya tiba saatnya Sarah untuk menjalani operasi Daniel yang sangat mencintai Sarah Ia ingin hidup bersama Sarah Kemudian Sarah pun bicara Bahwa ia telah menyalahi kodratnya sebagai wanita Yang harusnya tidak takut untuk punya anak Dan Sarah pun meminta maaf ke Daniel Kemudian Daniel bilang ia menanyakan untuk bayi tabung Dan Cynthia mau menjadi ibu dari bayi tabung itu Tetapi Sarah tidak setuju karena itu larinya adalah jina Sebab menyimpan sperma di dalam tubuh wanita lain Kemudian Sarah mengizinkan Daniel untuk menikah lagi Karena Sarah sadar ia tidak akan bisa memberikan keturunan Daniel dan Cynthia jalan di pinggir pantai Dan mereka tukar pengalaman masing-masing Seperti Cynthia yang bercerai dengan orang asing terus mempunyai anak Sepertinya Daniel merasa nyaman dengan cara Cynthia Yang merupakan partner kerja sekaligus teman ngobrol Tentang problem-problem rumah tangga dan kehidupan Dan Daniel pun mengajak Cynthia yang janda untuk menjadi pendampingnya Awalnya Cynthia menolak Karena ia tidak ingin menghianati Sarah Yang merupakan temannya Dan Daniel pun bilang bahwa Sarah lah yang menyuruh ia untuk cari wanita lain Cynthia diam tidak jawab Ia pun bertanya apakah kamu sanggup untuk berbagi dengan dua wanita Daniel menjawab bahwa ia sanggup Akhirnya Daniel pun melamar Cynthia Mereka seperti seorang dua manusia yang sedang kasmaran Mereka pun akhirnya menikah Dan melakukan malam pertama Akhirnya Sarah pun meninggal dunia Sedang Cynthia dan Daniel pun akhirnya bisa hidup bahagia Film ini pun selesai Bila kalian suka dengan alur cerita film ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di alur cerita film ini Terima kasih Terima kasih